Pada tanggal 22-25 Agustus 2023, bertempat di Komplek Taman Jubelium 100 Tahun GBKP Sukamakmur, Sumatera Utara, Gereja Batak Karo Protestan kembali mengadakan konferensi pendeta atau yang lebih dikenal dengan Konpen Pusat GBKP. Acara ini dihadiri sekitar 500 peserta sebagai utusan dari 27 klasis. Saat ini jemaat GBKP tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari daerah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, hingga Sulawesi. Konpen Pusat adalah pertemuan pendeta-pendeta dari seluruh majelis jemaat GBKP dalam rangka membahas perkembangan teologi dan pengajaran gereja hingga merumuskannya untuk menjawab tantangan dan pergumulan jemaat GBKP serta masyarakat. Tindak lanjut Konpen Pendeta akan dirumuskan menjadi bahan untuk membuat garis-garis besar pelayanan gereja. Momentum seperti ini menjadi sangat penting di tengah kesadaran bahwa gereja adalah rekan sekerja Allah untuk memberdayakan umat dalam mengatasi berbagai tantangan zaman. Visi GBKP itu hidup sebagai teman sekerja Allah yang membawa rahmat Allah bagi dunia. Dalam perjalanan waktu, zaman ini juga menyadorkan beberapa tantangan. Tantangan sosial, teknologi, ekonomi, politik, dan perubahan nilai-nilai. Di tengah tantangan itulah GBKP harus hadir. Tema Konpen, Bapaku bekerja, maka aku pun bekerja, diambil dari Yohanes 5 ayat 17. Dengan harapan bahwa melalui refleksi mendalam terhadap firman Tuhan tersebut, para pendeta GBKP akan semakin proaktif dalam pelayanannya. Sikap dan tindakan penuh inisiatif seperti yang Kristus tunjukkan sangatlah penting diteladani agar jemaat dapat semakin merasakan dan terberkati oleh kabar kerajaan Allah melalui karya pelayanan Gereja Batakaro Protestan yang telah dimulai secara mandiri sejak tahun 1941. Sebagai mana Yesus Kristus dalam konteks Yohanes 5 ayat 17 itu, jadi dia langsung datang kepada persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Demikian diharapkan pendeta-pendeta GBKP lebih aktif, bisa jemput bola, bisa berhadapan dengan jemaat untuk membawa kabar kerajaan Allah. Berbagai sesi yang berlangsung dalam konven menjadi ajang pembekalan bagi para pendeta yang hadir untuk meningkatkan kapasitas dalam hal mengimplementasikan nilai-nilai teologi agar tidak hanya menjadi wacana di mimbar semata, namun benar-benar bisa menjadi panduan dalam kehidupan keseharian umat. Di konven ini kami bergumul bagaimana teologi yang berkembang di GBKP menjumpakan ya teks teologi itu dengan konteks kehidupan jemaat. Dan bagaimana juga hasil konven ini kami mampu mengawalnya, mengaplikasikannya kepada kehidupan jemaat. Kiranya seluruh hasil konven pusat yang telah berlangsung dapat ditindaklanjuti melalui konven wilayah dan berbagai langkah lainnya. Sehingga para pendeta yang tersebar melayani di 650 majelis jemaat GBKP dapat semakin siap untuk menyentuh dan menghadirkan perubahan di tengah kehidupan jemaat sesuai dengan yang telah Tuhan Yesus teladankan melalui karya pelayanannya. CJN News melaporkan.